Halo assalamualaikum aku Umura pada video kali ini aku ingin makeover ponakan aku ingin tahu bagaimana aku makeover ponakan aku yuk ikutin videonya sampai habis ya pertama-tama pastikan kulit dari si model harus benar-benar bersih yang kedua menggunakan moisturizer dari ultimatu aku aplikasikan ke seluruh wajah kemudian aku tepuk-tuku rata berikutnya jangan lupa kasih pelomba bibir aku menggunakan petroleum jelly dari hazelene kemudian aku gunakan foundation kali ini aku menggunakan foundation dari Ines aku aku menggunakan clean foundationnya yang nomor dua itu warnanya cocok banget karena aku nggak ingin membeli jadi putih atau menjadi warna yang lain aku perusaha mencari condition yang kira-kira hampir sama dengan warna kulit asli kemudian untuk memberi efek lebih cerah aku aplikasikan foundation yang satu tingkat lebih terang dari wajahnya aku menggunakan Ines yang vivid nomor tiga itu khusus aku aplikasikan di bagian-bagian highlight saja seperti di bawah mata di tengah hidung kering dan juga kemudian aku berikan contour di seluruh wajahnya aku masih menggunakan creamy foundation dari Ines yang nomor empat aku set semua foundation tadi dengan menggunakan loose powder aku menggunakan loose powder dari Zoya selanjutnya aku menggunakan alis maaf aja alis aku nggak bisa bikin full disini karena terlalu panjang untuk terus aja aku set lagi bedak tadi dengan menggunakan tue cake dari Latulik yang nomor empat untuk mempertegas shading tadi aku apalagi ini masih produk dari Ines aku menggunakan amber peach nomor 15 aku juga berdegas shading bagian hidung dengan menggunakan shading tadi blush on sih tepatnya tapi aku suka pakai dianu dari shading baiklah selesai di wajah dan di alis kita lanjut ke bagian dekorannya kali ini aku menggunakan The Nudes dari Merlin selanjutnya untuk mempertegas sudut mata luarnya aku ambil warna yang sedikit lebih gelap dari warna tadi aku aplikasikan khusus di bagian outer V bagian terluar matanya kemudian untuk mengisi bagian kelopak aku menggunakan warna yang ditunjuk itu selanjutnya untuk bagian sudut dalam mata aku menggunakan warna yang lebih cerah tentunya oke kita lanjut ke eyeliner aku menggunakan pensil eyeliner dari Mazaya jadi aku benar isi seluruh waterline nya dengan menggunakan black eyeliner kemudian bingkai lagi matanya dengan menggunakan liquid eyeliner dari Rani jangan lupa untuk memberikan mascara untuk puluh mata bagian atas dan bawah aku menggunakan bulu mata yang terpis aku aplikasikan dan aku pastikan setiap helen bulu matanya itu tidak ada yang terpisah kemudian aku pertegas lagi sudut luar matanya dengan menggunakan eyeshadow berwarna hitam oke selanjutnya aku beralih ke blush aku menggunakan blush dari Imus juga yang nomor 21 Lady Inez selanjutnya untuk memberi kesan segar di wajah aku memberikan finishing touch dari Elgo memberikan lip cream LG Pro nomor 6 kemudian aku campur sedikit dengan warna pink oke sekian dulu makeover aku kali ini jadi makeover kali ini aku bikin makeupnya tetap simple tapi pasti lebih berubah dan lebih seger oke terima kasih untuk telah menonton video aku kali ini semoga video aku bisa bermanfaat buat kamu yang lagi belajar makeup semoga bisa diikuti langkah-langkahnya oke terima kasih telah menonton jangan lupa untuk kasih like video aku dan jangan lupa untuk subscribe channel aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay glow and simple with me umura dadah selamat menikmati